oke teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di artabali TV jadi untuk jadi untuk di kesempatan kali ini kita akan mereview teman-teman ya perbedaan antara LED TV berukuran 65 inch dengan tipe 65x80k dengan 65x75k dan di sini kita akan mereview dari segi perbedaan apa saja yang menyebabkan LED Sony 65 inch seri 80k ini lebih mahal dibanding seri x75k ini teman-teman ya tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dikongsi saya dengan cara klik like subscribe dan di-share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh karta bali TV tanpa sabasi lagi kita langsung saja ke penjelasan yang pertama untuk kebedaan yang pertama di sini kita bisa lihat ya di seri x80k ini untuk layarnya itu jauh lebih luas ya ya karena tidak terdapat frame di bagian CCTV nya disini kalian bisa lihat ya di seri x80k ini dia tidak terdapat frame baik di sisi atas sisi kiri dan sisi kanannya disini kalian bisa lihat ya nah ini kalau bisa lihat tampilan layarnya sedangkan di seri x75k ini dia masih terdapat frame di bagian CCTV nya teman-teman ya baik di sisinya atas sisi kiri dan sisi kanannya jadi agak sedikit menghalangi ini teman-teman ya luasnya LED TV 65 inch ini ini kalian bisa lihat dan untuk dari segi warna di x80k dia jauh kontrasnya lebih tinggi ya dibanding seri x75k kalian bisa lihat warna di seri x75k agak lebih redup dibanding seri x80k yang memiliki kecerahan dan kontras jauh lebih tinggi ini kalian bisa lihat ya untuk kualitas panel layarnya di seri x75k ini dia sudah menggunakan hard panel dan untuk x80k juga sama ya dia juga sudah menggunakan IPS atau hard panel ya kalau bisa lihat untuk kualitas layar seperti ini dari segi warna kamu bisa lihat nah oke sekarang lebih di seri x80k jauh lebih cerah warnanya dibanding seri x75k jadi yang perlu saya jelaskan di sini ini di bagian kiri saya ada x80k dan di bagian kanan saya ada x75k berukuran 65 inch dari Sony ya ini kalau bisa lihat kualitas warna oke itu untuk perbedaannya pertama kita lanjut untuk perbedaan yang kedua oke untuk perbedaan yang kedua di seri x80k ini kenapa dia lebih mahal karena di seri x80k ini dia untuk kualitas speaker nya dia sudah menggunakan x-balance speaker yang sudah dilengkapi dengan Dolby Atmos Vision teman-teman ya sedangkan di seri x75k menggunakan suara clear face clear and natural sound jadi dia sama-sama juga sudah Dolby tapi belum Dolby Atmos masih Dolby yang standar lah istilah ya dibanding seri x80k makanya dari harga di seri x80k dia jauh lebih mahal dan selanjutnya untuk di seri x80k ini dia juga sudah support mic internal ya jadi kalian bisa menggunakan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi jadi di sini terdapat penok ya seperti on off di bagian bawahnya ini untuk kalian menggunakan perintah Google nya ya jadi kalian bisa menggunakan perintah tanpa menggunakan remote lagi kayak dalam tipunya udah ada mic bawaan untuk perintah suara bahwa itu mematikan TV menghidupkan TV dan mencari mencari video-video yang kalian inginkan di YouTube penelusuran lah istilahnya tinggal kalian ngomong langsung sama TV sedangkan di seri x75k bisa perintah suara tapi dia harus menggunakan remote ya jadi tidak terdapat mic internal di dalam TV-nya Oke sudah untuk perbedaan yang kedua sekarang kita lanjut untuk perbedaan yang ketiga untuk perbedaan yang ketiga di sini ada perbedaan dari portnya teman-temannya kita review dulu dari segi portnya x80k di x80k kalian mendapatkan dua USB yaitu USB standar dan USB 3.0 ya yang support sampai 900mx dan untuk di optical juga udah dapat audio out video in juga dapat dan di sini juga kalian mendapatkan 4 slot HDMI ya dan terdapat satu koneksi internet menggunakan kabel serta terdapat remote RS dan HDMI audio in ya dan terdapat juga koneksi untuk antena ya baik seri digital maupun analog dan sekarang kita coba perbedaan dari seri x75k nya sedangkan untuk seri x10k kalau misalnya hanya terdapat dua slot USB standar dan tiga slot HDMI ya audio out ada antena ada dan disini hanya terdapat slot kabel RCA optik serta LAN ya ini kurang lebih ada tiga koneksi USB 3 HDMI 1 untuk audio out dan untuk antena baik seri digital maupun analog Oke itu dia sekarang kita lanjut Oke walaupun di jumlah HDMI dia jauh lebih sedikit ya dibanding seri x80k tapi di x75k ini plusnya dia terdapat adapter seperti ini ya jadi jauh lebih aman sih untuk kelistrikan dari TV-nya jadi ketika terjadi konsolating listrik mungkin ya karena tegangan naik turun di seri x75k ini saya rasa jauh lebih aman ya karena terdapat adapter seperti ini sedangkan di seri x80k dia kurang lebih terlihatkan juga ya tampilannya seperti ini ya jadi dia langsung kabel seperti ini tidak terdapat adapter Oke makanya di seri x75k ini ini dia terdapat proteksi ya nih bahasai Sony X protection Pro mulai dari tegangan listrik naik turun edebu gini panama ini petir listrik naik turun dan air ya karena tampilan bagian belakang dari TV Sony ini jauh lebih rapat kalian bisa lihat ya tampilan belakangnya tidak terlapat lubang-lubang di bagian TV-nya jadi dirasa ini jauh lebih aman untuk kekuatan TV Oke itu dia sekarang kita lanjut untuk perbedaan yang keempat untuk sekarang perbedaan keempat ya kita bisa lihat untuk tampilan Google TV-nya kurang lebih hampir sama ya antara seri x80k dan seri x75k yang membedakan di sini di settingan ya kita bisa lihat di sini settingan di seri x75k ini jauh lebih sedikit ya dibanding seri settingnya jauh lebih sedikit kalian bisa lihat di sini di seri x80k dia jauh lebih banyak ya jadi banyak sekali untuk settingan di sini ada settingan kecerahan hemat daya sensor cahaya mode lebar dan masih banyak lagi tentunya dan kalian juga bisa menambahkan settingan lainnya di sini kalau bisa lihat nah ini masih banyak lagi settingan yang bisa kalian gunakan nah ini sedangkan di seri x75k dia hanya terdapat sedikit settingan ya di bagian bawahnya ini kalian bisa lihat pertama hanya pengaturan umum gambar mode gambar kecerahan layar pengaturan suara speaker dan segini aja mode hemat daya tidak ada teman-teman ya dibanding seri x80k ini kita bisa lihat ya terlihat perbedaannya nah ini banyak sekali settingan di seri x80k dibanding seri x75k nah ini kalau bisa lihat nah ini seri x75k jauh lebih sedikit ya nah di input juga sama di seri x80k kalian bisa menampilkan aplikasi aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan ya screen shaper pun udah ada kalau bisa lihat ini banyak banget pilihannya dan kalian bisa menambahkannya lagi sedangkan di seri x75k dia hanya dapat ini ya HDMI 3 ARC airplay mode USB dan kalau bisa menambahkan di sini ya tapi tidak dengan aplikasi dia hanya mode input seperti HDMI USB dan airplay lain-lain semua itu aja teman-teman ya sedangkan aplikasi tidak oke itu dia kebedaan dari input dan terakhir sekarang kita review untuk harganya sekarang terupdate teman-teman ya yang terakhirlah ini silahit jelaskan jadi untuk harga dari x80k ini kurang lebih di harga Rp12.999.000 dan untuk seri x75k jauh lebih murah ya lagi Rp2 juta di harga Rp10.699.000 Oke jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai kedua LED TV ini ya dari Sony untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terhebok karta Bali TV sekian dari video saya saya ucapkan terima kasih